Mewujudkan program sejuta rumah butuh sinergi antara stakeholder atau pemangku kepentingan. Satu diantaranya adalah masalah yang terkait dengan pelindungan konsumen. Menurut Wakil Menteri Keuangan, Mariasmo, peran pihak pelindungan konsumen turut dibutuhkan guna membantu masyarakat agar tidak tertipu saat mengajukan KPR. Sebab di tengah tingginya harga hunian bisa membuat masyarakat kurang selektif membeli rumah yang penting murah. Mariasmo menambahkan dalam rangka program satu juta rumah harus dilakukan terobosan untuk menyediakan hunian yang terjangkau. Khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sekali-sekali-sekali mereka, kebutuhan yang sangat beriak. Rumahnya, rumahnya dalam hal ini penuhannya. Nah setelah rumahnya sudah ada bagaimana fasilitas-fasilitas yang diberikan tadi. Kreditnya bagaimana, jangka waktunya. Dan mereka kan masih sangat kesulitan terhadap uang muka, down payment-nya. Down payment-nya kita coba untuk yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan dari MBR tadi. Ya atau setelah mereka memberikan uang muka, bunganya ya bisa dikejar, jangka waktunya cukup panjang tadi 20 tahun. Ya kita berikan suatu relaksasi terhadap perpajakannya. Terima kasih.